Hai sahabat semua tentunya berjumpa kembali dengan Repan channel untuk kali ini kita akan berbagi tutorial Bagaimana cara nge-charge HP supaya cepat penuh ya teman-teman jadi mudah-mudahan video ini berbermanfaat buat teman-teman semua yang ingin membeli kabel chest tapi takut salah jadi terkadang waktu kita nge-charge HP bukannya malah bertambah akan tetapi baterai kita yang akan berkurang ya teman-teman jadi ini tutorial Bagaimana cepet-cepet untuk nge-charge HPnya supaya cepat panuh teman-teman Oke teman-teman langkah awal kita masuk di Playstore ya teman-teman Oke kita masuk di Playstore tetapi kabel-kabel ini sudah saya siapkan untuk pengetesan mana yang kabel yang baik atau yang sudah tidak baik teman-teman Hai selanjutnya kita masuk ke Playstore kita ketik ampere ya teman-teman ampere jadi muncul logo seperti ini nah teman-teman bisa langsung install saja ya langsung install kita tunggu sebentar ya teman-teman karena jaringannya agak terlambat sedikit kita install setelah itu sudah terinstall kita tunggu sebentar lagi teman-teman Oke sudah terinstall kita buka disini ya teman-teman Oke kita noteng kita close ini ya untuk cara mengukurnya ini aplikasi ampere ini ya jadi ini saya ada 4 kabel 4 kabel ini nanti kita coba semua mana kabel yang yang kiranya bagus untuk cas kita jadi kita coba satu persatu kita coba dulu kabel yang warna merah ya teman-teman kita coba kabel yang warna merah kita masukkan kita taruh sebelah sini aja teman-teman yang ini yang 4 ampere ya rabu ini yang 4 ampere terus kita mencobanya kita konekkan ke HP nanti berapa yang akan dihasilkan atak ataukah normal atau tidak kabel merah ini Oke lagi diproses pengukurannya ya teman-teman kabel merah ini jadi seperti ini ini HPnya bawaan baterainya 3000 mAh ya teman-teman jadi ini turun di 200 mAh jadi ini kabel casnya tidak normal ya jadi dia akan menurun baterai kita bukan nambah persen tapi akan akan turun persenannya oke kita ganti dengan kabel yang lain dulu teman-teman ya kita cabut dulu kita singkirkan kabel ini terus kita pindah ke kabel yang warna putih kita coba kabel yang warna putih kita konekkan disini setelah itu kita konekkan ke HP ini belum terukur ya teman-teman karena ini belum kita bisa konekkan selanjutnya kita konekkan berapa yang akan dihasilkan Oh ternyata tidak mau ya teman-teman ternyata kabelnya putus tidak bisa connect Oke kita ganti kabel yang satunya kita ganti kabel yang hitam hitam ini ya kita ganti kabel yang warna hitam mudah-mudahan bagus ya Oke kita sudah konekkan disini kita sudah connect ini terlalu terang ya kalian selanjutnya kita konekkan ke HP nya seperti apa hasil pengukurannya ini belum saya connect jadi belum terhubung Oke sudah mulai mengukur ya teman-teman dari kabel hitam ini kita sudah ukur berapa yang akan dihasilkan jadi kabel yang hitam ini sangat buruk sekali ya teman-teman hanya 80 mAh Oke kita ganti aja untuk mempercepat videonya ganti kabel yang terakhir ya kabel warna hijau hijau ke kuning-kuningan ya Oke kita konekkan yang ini ya teman-teman berapa ukurannya Oke kita tunggu dulu berapa yang diukur Oke ini teman-teman ya yang kita tunggu-tunggu hasil kabel yang bagus ya jadi 860 mAh untuk patokannya ya teman-teman teman-teman kita kita lihat dulu di sini di make capacity ini ya teman-teman jadi bawaan HP kita itu berapa mAh mAh yang kita punya baterai di dalam HP jadi misalkan misalkan ini 3000 ini harus diatasnya 300 300mAh nah misalkan di bawah 300mAh dia kabelnya itu tidak normal jadi teman-teman yang mau beli kabel charge HP atau charge HP nya langsung teman-teman bisa download aplikasi ini supaya tahu mana yang bagus charge HP nya ya teman-teman jadi ini tidak akan baterai tidak akan berkurang apabila kita nge-charge sambil bermain HP tapi saya sarankan ya di charge dulu jangan dipakai main ya teman-teman Oke kita coba ke adaptor yang tiga ampere ya teman-teman kita coba di adaptor yang satunya berapa yang dihasilkan kita lihat dulu tidak nyambung ya oke mengukur berapa yang akan dihasilkan teman-teman oke kurang lebih juga ya teman-teman 800an ya jadi kabelnya yang yang ini betul-betul normal kalau di bawah la 300 berarti tidak normal jadi apabila teman-teman ini punya 5000mAh berarti ya diatas 500mAh oke begitu saja ya teman-teman semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang selalu nge-charge HP selalu berkurang persenannya oke terima kasih semoga bermanfaat salam sehat selalu buat teman-teman semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati